Roh Kudus saat kami berlanjutkan kami berdoa Berat adalah di tempat tengah-tengah kami Biarlah kehendakmu, jalanmu terjadi Kami menantikan hal-hal luar biasa Kami siap, kami siap, kami siap Curahkan segala hal, Roh Kudus Curahkan dirimu pada masing-masing kami Kami serahkan diri kami kepadamu Gunakan kami untuk kemuliaan dan hormatmu Gunakan gereja ini untuk kemuliaan dan hormatmu Kami siap, kami siap Kami berterima kasih, Roh Kudus Jadilah jalanmu, terjadilah jalanmu Terima kasih, Amin Apa kabar, selamat pagi Saya menyatakan minggu yang baik untuk saudara semua Karena kita sudah berkemenangan di dalam Kristus Amin Haleluya Yang menonton di rumah, tetaplah menonton Dengar Tuhan mempunyai sesuatu untuk saudara Apapun yang Tuhan punya untuk kita hari ini Tetap saksikan dan siap menerima apa yang Tuhan punya untuk saudara Amin Baru-baru ini kita mengalami badai Itu arahnya menuju Filipina Tapi tiba-tiba berbelok Kemudian naik lagi Indonesia itu jarang sekali tertimpa badai yang parah Karena dari laut terbuka itu ditamengi, dilindungi oleh Filipina dan sekitarnya Jadi kalau ada badai itu naik lagi ke atas Di Filipina itu setiap tahun ada aja badai Kemarin saya bicara dengan teman saya dan dia bilang anginnya itu sangat kencang Saya dengarkan dia menggambarkan segala sesuatunya Dan kemudian saya sadar Hidup itu secara umumnya itu persis seperti badai Benar-benar seperti badai Sekeliling kita itu kadang-kadang kita jadi gila Mau Kristen atau bukan Kristen Kadang-kadang hidup itu gila Kadang-kadang kita menikmati hidup Kemudian terus kadang-kadang loh ini apa yang terjadi Karena hidup Kalau kita gak hati-hati Itu akan seperti diombang ambing ke depan ke belakang Ada video beberapa hari lalu Ada sekelompok orang yang disebut pengejar badai Kebanyakan orang itu kan akan lari menjauhi badai Tapi kelompok orang ini malah berlari mendekati badai Mereka akan mengambil video Mereka banyak peralatannya Jadi mereka ada di dalam mobil Jadi mereka menunggu badai itu datang Mereka sangat bersemangat Jadi mungkin mereka bilang Ih ini dia udah datang badainya Mereka tuh percaya diri banget Waduh ini pasti badai bagus banget Kemudian tornadonya datang Mereka semangat sekali dan mengambil video Mereka itu malah bersenang-senang Saya lihat videonya walah keren banget Tidak semua orang punya kesempatan untuk melakukan hal seperti itu Mereka begitu menikmati Kemudian tiba-tiba tornadonya berbalik Terus orang-orang itu bilang Eh dia ke arah kita Ayo, ayo masuk mobil Cepat, cepat Mereka tunggu di mobil Sebelum mereka tutup jendela Mereka kena tornado Kemudian semangatnya itu berubah Jadi ketakutan Tadinya mereka ketawa-ketawa Keren banget Sekarang mereka ketakutan Aduh, aduh, aduh Datang badainya mau mati Itu kadang-kadang gambaran seperti itulah kita Kita menikmati hidup Makan-makan, makan-makan, belanja-belanja Saya bukan bilang belanja gak bagus ya Kita menikmati hidup Tapi kalau kita tidak hati-hati Kita akan terdorong kemana-mana Orang Kristen tidak dikecualikan Tapi sebagai orang Kristen Kita harus berhikmat untuk mengerti Bahwa di tengah-tengah badai Ternado ataupun badai fisik lainnya Di tengah-tengah badai ada damai sejahtera Itulah yang kita sebut pusat daripada badai Semua yang di sekeliling kita itu terkacau Tapi kalau saudara ada di pusat badai Semuanya tenang Di Filipina Sebelum orang-orang mengetahui tentang pusat badai Banyak orang yang terbunuh Mereka itu keluar dari rumah dan menunggu sampai badainya lewat Pusat badai itu gak cuma kecil Tapi itu berkilo-kilometer Jadi mereka malah keluar rumah Terus melihat segala sesuatunya Mereka pikir badainya sudah berlalu Kemudian badai susulan akan datang Dan mereka terperangkap Bertahun lalu waktu saya di Tangerang saya ingat Saya sedang naik sepeda motor Saya pergi ke suatu kafe internet Saya perlu mencetak sesuatu Jadi saya masuk ke dalam kafe itu Kemudian tiba-tiba ada angin puting beliung Sampai-sampai ada atap rumah yang terangkat Tiba-tiba sekali datangnya Jadi banyak orang yang lagi naik motor Tiba-tiba tersapu Jadi semua orang berhenti dan saya lihat melalui jendela itu Semuanya kelihatannya kacau Hidup itu sangat mirip seperti itu Tapi sebagai seorang Kristen Kita harus tahu lebih baik Bahwa di dalam badai kehidupan Kita mempunyai jangkar Kalau kita bersama Tuhan Tidak peduli betapa hebatnya badai itu Engkau ada di dalam damai sejahtera Tidak peduli beberapa di sekililing saudara Betapa kacaunya Tetaplah bersama Tuhan Peganglah berjangkarnya dia Dan engkau akan hidup dalam damai sejahtera Ingat waktu murid-murid mengalami badai Yesus menenangkan badai Karena dia adalah damai Karena itulah firmanya berkata Tenanglah Damailah Damai tenanglah Tenanglah di dalam hadiratnya Tenanglah di dalam iman yang engkau miliki Karena dia adalah damai Saya sangat suka pasal di masmur Daud mengatakan bahwa Engkau menyiapkan hidangan bagiku Di hadapan semua lawanku Bukankah itu hal yang luar biasa Jadi apapun yang saudara alami Di dalam hidup Tuhan menyiapkan hidangan bagimu Di depan lawanmu Meja itu bukan cuma untuk duduk dan bicara Meja itu untuk hidangan Itu artinya di tengah-tengah situasi saudara Tenang Diam tenanglah bahwa Tuhan Bahwa dia lah Tuhan Penyediaannya akan ada buat saudara Amin Amin Now let us go to First John Satu Yohanes Chapter 5 verse 4 and 5 Satu Yohanes 5 ayat 4 dan 5 I would read this in the New Living Translation Bacanya dari versi New Living And it says like this For every child of God Sebab semua yang lahir dari Allah Every You have to take note Every child of God Semua 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 Anak Tuhan Kita semua adalah anak-anak Tuhan Amin Pasti Pasti saudara anak Tuhan Setiap anak Tuhan Mengalahkan Dunia yang jahat Dan kita mencapai kemenangan Melalui iman kita Bagaimana cara kita memenangkan perang ini Hanya mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan Janjinya adalah setiap anak Tuhan Akan dan mampu mengalahkan dunia Bukan dari kemampuan kita Tetapi melalui iman kita pada Yesus Kristus Kita semua percaya anak Tuhan Berarti saudara mengalami kuasa untuk mengalahkan dunia Amin Karena kita mempunyai iman dalam Yesus Kita diberdayakan Diberi kuasa Untuk mengalahkan dunia ini Kita memiliki iman Yang menghasilkan jawaban Pastor saya sudah doa ini lama banget dan tidak terjadi Iman itu percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Kita tidak hanya bersandar pada kekuatan diri kita sendiri Kita tidak bersandar pada koneksi kita Jangan berfokus pada hal-hal yang berada di sekeliling saudara Tapi fokuslah pada hadirat yang ada bersama saudara Karena kalau saudara melihat hal-hal di sekeliling saudara Saudara akan bosan Dan khawatir Karena itu kacau Itu akan masuk akal Tidak masuk akal Tidak akan masuk akal Karena musuh Musuh datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan Tapi walaupun dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan Kalau kita mempunyai fokus yang benar di dalam hidup Kita akan menikmati damai sejahtera di tengah-tengah badai Jangan fokus pada masalah dan situasi sekitar Tapi fokuslah pada yang sang pemilik jawaban dan sang jawaban itu sendiri Jangan bersandar pada apa yang kau bisa lakukan Tapi letakkan imanmu pada apa yang bisa dia lakukan dan sudah lakukan Iman percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Matius 17 ayat 20 Nah itulah waktu Yesus katakan Walaupun kau punya iman sebesar biji sesawi Engkau bisa berkata kepada gunung ini Beranjaklah dan gunung itu akan pergi Kadang-kadang orang-orang termasuk saya itu tidak mengerti Itu maksud Yesus sebenarnya apa Tuhan itu memberikan suatu hal yang kontras antara sesuatu yang kecil dan masalah yang besar Antara iman yang kecil dan masalah besar Tapi poinnya itu bukan ukurannya Bukan tentang betapa besarnya masalahmu Bukan tentang betapa kecilnya iman saudara Tapi apa yang dia katakan sebenarnya Bahwa iman itu bisa berhasil Iman itu bisa berhasil Iman dapat memindahkan gunung Karena bukan tentang ukurannya Tapi tentang iman kita di dalam dia Itu tentang betapa besarnya Tuhan kita Tidak masalah betapa kecilnya iman saudara Tuhan kita tetap adalah Tuhan yang besar Jadi walaupun iman kita itu sangat kecil sekali Tapi Tuhan itu besar Gunung itu akan taat Jadi bukan tentang situasi kita Tapi tentang dia Itu adalah janji Tuhan Kalau punya iman Saudara bisa berkata kepada situasi saudara Pergilah, beranjaklah Masalah itu akan menuruti saudara Kenapa? Karena kita bersandar pada Tuhan kita Iman itu sebenarnya menyadari Betapa besarnya Tuhan kita Saudara harus ingat bahwa Tuhan yang sangat besar ini Adalah Tuhan yang sungguh-sungguh-sungguh Perduli akan saudara Dia bukan cuma Tuhan besar yang kita sempat di surga Tapi dia adalah Tuhan yang besar Yang mempunyai kasih yang besar untuk saudara Itulah sebabnya dia mengatakan Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau Karena begitu besarnya kasihnya kepada saudara dan saya Jadi gunung apapun yang sedang saudara hadapi sekarang Itu akan beranjak karena kita punya Tuhan yang besar Iman itu berfokus pada kuasa Tuhan Bukan pada ukuran masalah Kita berfokus pada Tuhan kita Kita akan mempunyai damai sejahtera di tengah-tengah badai Iman itu selalu laku Jadi janji apapun yang sudah diberikan kepada Tuhan Itu semuanya sudah lunas Itu ya dan amin Di Roma 4 Roma 4 19-21 Ini adalah cerita tentang Abraham Roma 4 19-21 Imannya tidak menjadi lemah Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah Karena usianya telah kira-kira 100 tahun Dan bahwa raim sara telah tertutup Tetapi terhadap janji Allah Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan Malah ia diperkuat dalam imannya Dan ia memuliakan Allah Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa Untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan Itulah Abraham Dia sudah tua Waktu Tuhan memanggil Abraham Bahwa janji Tuhan kepadanya Dia akan menjadi bapak dari banyak bangsa Lihatlah pada bintang-bintang Itulah akan banyak keturunanmu Lihat pada pasir di laut Maka sebanyak keturunanmu Tapi pada saat itu Pada saat itu Anak satu pun dia tidak punya Kita kadang-kadang di situasi seperti itu Tuhan mengatakan sesuatu Tuhan beneran nih Yakin ngomong sama saya Kita kadang-kadang bertanyakan itu Kepada Tuhan Tuhan kadang-kadang akan bilang Kamu lakukan ini Saya Kadang-kadang kita tidak bisa melihat Apa yang Tuhan lihat Karena itulah kita perlu menaruh iman kepadanya Kita perlu menaruh kepercayaan kita kepadanya Dia tahu untuk apa dia menciptakan saudara Kalau saudara mempunyai Telepon Handphone Saya yakin bahwa saudara akan mendengarkan orang yang menciptakannya Dia akan memberikan kiat-kiat tips Karena dia tahu bagaimana cara kerja si telepon itu Dia tahu kemampuan daripada telepon itu Jadi kalau dia memberikan kita tips Lebih baik dengerin dia karena Dia tahu untuk apa itu gunanya Sama seperti Tuhan kita Dia menciptakan saudara untuk sesuatu hal Sesuatu hal itu bukan hal yang kecil Sesuatu itu adalah hal yang luar biasa Saudara harus bayangkan Tuhan Yesus hanya melakukan pelayanan selama tiga tahun Dia hanya berfokus pada dua belas orang Dan mereka menggoncang memutar balikan dunia Siapa yang pikir menyangka bahwa nelayan Akan bisa berkotbah Dan kemudian orang-orang akan bertambah ke kerajaan surga Jadi jangan memandang rendah diri kita sendiri Karena saudara diciptakan untuk hal yang luar biasa Masing-masing dari kita memiliki panggilan Dengan panggilan itu ada urapan dari Tuhan Kalau saudara berjalan dalam panggilan itu Ini akan terjadi Kenapa? Karena ini bukan tentang kita Ini semua tentang dia Dan dia telah berjanji Kalau kita memiliki iman dalam anak Tuhan Kita dapat mengalahkan dunia ini Kita bisa Karena dia telah membeli kemenangan itu buat saudara dan saya Abraham Tetap percaya Padahal dia sudah tua Bahkan Sarah istrinya Ketawa Waktu malaikat berkata dia akan hamil Masa ngomong sama perempuan umur 90-an Siap-siap kamu akan hamil Kalau ada orang yang ngomong gitu ke istri saya Saya akan bilang kamu mabok atau apa Sudah tua Bahkan Abraham sendiri mengatakan bahwa Tubuhnya sudah sangat lemah Sudah umur 100 tahun Buat dia kayaknya saya sudah tidak punya kekuatan lagi Tapi dia percaya Karena itulah dia menerima Kita harus menempatkan diri kita sendiri Dalam suatu posisi Bahwa tidak masalah apapun yang dunia berikan pada kita Kita dalam damai sejahtera Karena janji Tuhan kita adalah ya dan amin Kadang-kadang kita bertanya-tanya Saya itu sudah berdoa lama sekali Tapi saya tidak menerima manifestasi apa-apa dari apa yang saya doakan Itu ada sesuatu hal yang disebut Waktu yang sempurna bagi Tuhan Kita tidak akan menuai buah sebelum matang Karena buahnya akan tidak enak Kalau dituai sebelum matang Kecuali mangga Kalau hijau itu enak mangga Tapi setiap buah itu ada musimnya Ada musim tertentu sehingga saudara dapat menikmati secara utuh Sama seperti kita Ada janji Tuhan yang membutuhkan waktu Karena harus sesuai dengan waktu yang sempurna dari Tuhan Ada hal-hal tertentu tentang janji Tuhan yang akan membutuhkan waktu Karena kita harus cukup dewasa Agar kita bisa mengatasi hal itu Saya selalu memberi contoh yang ini Misalnya saudara umur 15 tahun Saya mau Rolls Royce Saya mau Bentley Saya mau Ferrari Umur 15 tahun Lamborghini Tapi umurnya 15 tahun Bukan tentang mobilnya Saudara harus mengerti Bagaimana cara mengganti oli mobil Dan harganya enggak murah Dengan oli itu bisa membeli beberapa motor Dan kalau dibawa ke bengkel untuk ganti oli Harganya enggak cuma 500 ribu Mahal Dan kalau mobil itu didaftarkan Itu bukan hanya 1 juta loh Kita cuma berpikir betapa baiknya Kalau kita punya hadiah itu Tapi apakah saudara bisa bertanggung jawab Kalau Tuhan memberikannya pada saudara Saya tidak bilang bahwa Tuhan tidak akan memberikannya Kalau saudara percaya Dia akan memberikannya Tapi pada waktu Tuhan yang sempurna Kalau enggak itu cuma sia-sia Kalau tidak tahu cara menggunakan kekuasaan itu Salah-salah ngegas Maka mobilnya akan tidak bisa dikendalikan Orang-orang muda itu kan darahnya masih panas Di lampu lalu lintas Kemudian ada yang melihatkan Ada yang melihatkan Melihatkan lelaki lain Melihatkan lagi Langsung nginjek gas Begitu lampunya hijau langsung ngegas Itu namanya balapan mobil Balapan jalanan Bukan cuma anak-anak muda yang punya masalah seperti itu Semua orang punya masalah Begitu Saya sendiri harus mengingatkan diri sendiri Saya enggak tahu kenapa Apa salahnya dengan jalanan Selalu bilang itu orang itu Orang itu gila Ada apa yang salah dengan semua orang Kok saya selalu hampir nabrak Saudara menanyakan pertanyaan yang salah Sebenarnya apa yang salah dengan diri saudara Kok pergi kemana-mana selalu hampir nabrak Itu adalah sifat alami manusia Selalu menunjuk orang Kita harus sadar akan hal itu Oleh karena itu dari awal saja Si Adam Hawa itu sudah tunjuk-tunjukkan Jadi kalau kita dalam situasi itu Lebih baik saudara tenang Menepi Kemudian minum air Jangan minum bir Harus menenangkan diri sendiri So there are also sometimes The way how we drive We're just minding our own business And other people You are too slow You are in the middle Or you are too far right Orang-orang selalu begitu Terlalu Saudara terlalu di tengah-tengah Terlalu lambat Nyetirnya Selalu ada masalah seperti itu Dengan orang-orang lain Oleh karena itu Saudara harus selalu memiliki Damai sejahtera Di dalam diri kita Kalau saudara mulai Terkena badai Kalau saudara mulai Tersapu badai Tenang Kemudian kembali ke tengah Kemudian rangkulah Damai sejahtera Daripada Tuhan Abraham Pada awalnya Abraham itu Berpikir Saya terlalu tua Dan lain sebagainya Tetapi akhirnya Dia memegang janji Dan kembali Ketengah Walaupun perlu waktu Tetapi Abraham Tetap menaruh iman Kepada Tuhan Jadi kalau doa kita Belum digabulkan Saya katakan Jangan jadi pasif Waktu saya di sekolah Alkitab Dan pergi ke Mission Trip Perjalan misi Kita membuat Selebaran Berita Kemudian Kemudian Selebaran itu Akan dibagikan Kepada orang-orang Yang kira-kira Dapat membantu Supaya mereka Dapat pergi Ke perjalanan misi Jadi sebelum kita Sebarkan Kita doakan dulu Kemudian Kita distribusikan Tapi kita Tanya mereka Apakah Engkau Menindak lanjuti Surat yang disebarkan itu Dan mengejutkan Sekali Karena kebanyakan Dari mereka Tidak menindak lanjuti Kenapa Inilah yang mereka Katakan Karena saya sudah Percaya kepada Tuhan Tuhan akan Menyediakan Ya dia benar Akan menyediakan Tapi tidak boleh Pasif Kita punya bagian Untuk dikerjakan Alkitab mengatakan Tentang hal ini Ibrani Ibrani 6 ayat 12 Kalau kita Mendoakan sesuatu Jangan jadi pasif Tetap lakukan Apapun yang Menjadi Yang harus Saudara lakukan Ibrani 6 ayat 12 Agar kamu Jangan menjadi Lamban Tetapi menjadi Penurut-penurut mereka Yang oleh iman Dan kesabaran Mendapat bagian Dalam apa Yang dijanjikan Tuhan Jadi kita Tidak boleh Menjadi malas Tetapi Mengikuti mereka Yang oleh iman Dan kesabaran Mendapat bagian Dalam janji Tuhan Kalau melihat Ibrani 11 Itu banyak Pahlawan-pahlawan Iman Mereka mewarisi Hal itu Karena mereka Memiliki iman Dan mereka Mengerjakan Apa yang telah Dijanjikan Untuk mendapatkan Apa yang telah Dijanjikan Kadang-kadang Kita patah semangat Dan malah Jadi malas Sewaktu menunggu Manifestasi Dari janji Tuhan Kita Kita bosan Menunggu Dan kemudian Kita melupakannya Dan kemudian Setelah beberapa saat Tuhan kok Tidak muncul Tuhan janji Ini 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 Tapi Tuhan Dimana Tuhan Ketanya Tuhan Tidak pernah Boong Ini apa yang terjadi Kita tidak boleh Pasif Bahkan Walau Manifestasinya itu Belum muncul Tetap Berlanjut Berdoa Tetap Menabur Tetap Berikan Perpuluhan Dan Persembahan Jangan Pasif Jangan Pasif Sewaktu Sewaktu petani Menanam Dia tidak akan Meninggalkan Tanamannya Tunggu di rumah Sampai dia Matang sendiri Sampai siap Dituai Dia sudah tahu Kalau dia menanam Dia akan Menuai Tetap Tetap Setiap hari Dia akan Kembali Ke tanamannya Dan untuk Memelihara Merawat Apa yang sudah Dia tanam Itu sama Seperti kita Apapun yang Tuhan janjikan Kalau belum Termanifestasi Tetap Berlanjut Untuk melakukan Sesuatu Atas hal itu Latihlah Imanmu Tetap Perkatakan Atas hal itu Lakukan Sesuatu Tuhan Terima kasih Saya punya Pekerjaan Yang baik Tapi Tuhan Terima kasih Saya sudah dapat Pekerjaan Tapi Saudara Tidak pernah Mengirim Lamaran Surat Lamaran Tuhan Saya percaya Engkau Berikan Pekerjaan Yang baik Dan Gaji Yang baik Dalam Nama Yesus Amin Saya percaya Iman Saudara Menghasilkan Jawaban Karena Saudara Mendoakannya Itu akan Dipersiapkan Tapi Pekerjaan itu Tidak bakalan Datang Kalau saudara Tidak Menyerahkan Lamaran Jangan Malas Waktu Menunggu Tidak Saya punya Kesaksian Yang bagus Tentang Sepeda Motor Zaman Dulu Sekali Sewaktu Saya Memulai Pelayanan Tuhan Saya Kepengen Sepeda Motor Saya Berdoa Berdoa Terus Sampai Sampai Suatu Waktu Tuhan Bicara Kepada Saya Berdoa Beberapa Bulan Dan Saya Semangat Kalau Dengar Kesaksian Dari Orang Lain Kalau Ada Kesaksian Orang Mereka Pergi Ke Toko Kemudian Menumpangkan Tangan Pada Sepeda Motor Kemudian Mereka Dapat Sepeda Motor Kemudian 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 Ada Juga Yang Beli Gantungan Kunci Mereka Bilang Ini Untuk Kunci Motor Dan Kemudian Mereka Benar Dapat Motor Saya Semangat Sekali Dengar Kesaksian Ini Dan Saya Berdoa Terus Dan Sampai Sudah Beberapa Bulan Tapi Tidak Datang Motor Tuhan Saya Berdoa Tapi Tidak Datang Motor Kemudian Tuhan Bilang Apa Sudah Punya SIM Oh Tidak Punya Bikin SIM Dulu Oke Jadi Saya Bikin SIM Kurang Dari Satu Bulan Seseorang Memberi Saya Sepeda Motor Jadi Tidak Boleh Pasif Harus Bekerja Dengan Iman Karena Kita Punya Bagian Ini Adalah Kemitraan Kita Adalah Kita Adalah Pembawa Berita Pergi ke Ujung Dunia Untuk Memberitakan Firman Kita Membawa Kabar Baik Tuhan Yesus Yang Akan Memberikan Mukjizat Kita Berdoa Tuhan Yesus Yang Memberi Kesembuhan Ini Seperti Apa Yang Yesus Bilang Saya Ada Di Dalam Bapak Dan Bapak Ada Di Dalam Ku Saya Hanya Lakukan Pekerjaan Yang Dilakukan Bapak Ku Itu Sama Seperti Kita Yesus Ada Dalam Kita Kita Ada Dalam Yesus Kita Lakukan Apa Yang Dia Katakan Dan Dia Yang Memberi Manifestasinya Biarlah Iman Kita Tetap Bersama Dia Dan Di Dalam Dia Amin Iman Itu Sederhananya Hanya Percaya Kepada Tuhan Tidak Punya Tidak Ada Persyaratan Yang Macam Macam Percaya Saja Bahwa Dia Sudah Melakukan Karena Dialah Seperti Itu Itulah Sebabnya Dia Mengatakan Akulah Aku Karena Apapun Yang Saudara Butuhkan Dari Dia Dia Adalah Jawaban Aku Adalah Aku Dia Adalah Segalanya Bagi Kita Jadi Waktu Kita Belum Menerima Janjinya Tetaplah Kita Menanam Tetaplah Kita Berdoa Untuk Hal Itu Banyak Dari Kita Memiliki Kewatiran Tentang Finansial Keuangan Dan Pastor James Sudah Membahas Ini Banyak Kali Kalau Kita Melanjutkan Untuk Menabur Bahkan Di Tengah Tengah Krisis Keuangan Kita Itu Adalah Tanda Dari Iman Saudara Dan Tuhan Akan Menghormatinya Contoh Adalah Janda Itu Yang Elisa Yang Didatangi Oleh Elisa Ada Kelaparan Di Negeri Itu Dan Janda Ini Punya Seorang Anak Putra Dan Mereka Cuman Punya Sedikit Tepung Dan Minyak Cuman Itu Yang Mereka Punya Cuman Itu Yang Mereka Punya Kemudian Datanglah Elia Buat Roti Buat Saya Padahal Janda Itu Cuman Punya Segitu Segitunya Saya Cuman Punya Segini Saya Akan Memasak Dan Setelah Itu Kami Akan Mati Cuman Itu Yang Janda Itu Punya Mungkin Dia Kurus Karena Ada Kelaparan Di Negeri Itu Elia Sebelum Pergi Ke Wanita Itu Dia Diberi Makan Oleh Burung Gagak Mungkin Dia Fat Karena Dia Ada Di Tepian Sungai Saya Gak Tahu Setinggi Apa Elia Jadi Mungkin Si Elia Itu Makannya Cukup Jadi Dia Gak Begitu Kurus Mungkin Masih Tembem Pipinya Jadi Dia Ke Janda Ini Masak Itu Buat Saya Masak Tepung Buat Saya Cuman Ini Yang Kita Punya Abis Kita Makan Ini Maka Kami Akan Mati Tapi Janda Ini Mentaati Apa Yang Dikatakan Oleh Nabi Itu Dia Memasaknya Dia Memberikan Kepada Nabi Itu Dan Sewaktu Janda Itu Melakukannya Mereka Tidak Pernah Kekurangan Tepungnya Tidak Pernah Kurang Minyaknya Tidak Pernah Kurang Sampai Kelaparan Itu Berlalu Dari Negeri Itu Jadi Kalau Kita Ada Di Dalam Situasi Seperti Itu Terus Jangan Menahan Segala Sesuatunya Mungkin Kalau Situasi Seperti Itu Saya Takut Untuk Mengeluarkan Sesuatu Saya Bukan Orang Asing Terhadap Kebutuhan Terhadap Suatu Kebutuhan Saya Punya Anak Lima Saudara Tahu Artinya Apa Kan Kadang-kadang Saya Kepingin Menahan Sesuatu Tapi Relakan Keluarkan Lakukan Apa Yang Tuhan Katakan Tanam Tanamlah Dan Tuhan Akan Menyediakan Jadi Tetaplah Menabur Untuk Tuayanmu Karena Tuhan Itu Setia Iman 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 Percaya Bahwa Tuhan Itu Pemberi Upah Pemberi Hadiah Banyak dari kita Percaya Bahwa Tuhan Itu Maha Kuasa Kebanyakan Percaya Bahwa Dia Adalah Bapak Kita Semua Percaya Bahwa Dia Adalah Penebus Tapi Kadang-kadang Kita Harus Percaya Bahwa Dia Adalah Pemberi Upah Kadang-kadang Lupa Bahwa Tuhan Itu Memberi Upah Kita Semangat Sekali Kalau Ovo Atau Gopay Itu Ada Hadiah Ada Bonus Senang Dapat Hadiahnya Tuhan Kita Itu Juga Pemberi Hadiah Dia Adalah Pemberi Upah Pemberi Hadiah Ibrani 11 Ayat 6 Ibrani 11 Ayat 6 Tetapi Tanpa Iman Tidak Mungkin Orang Berkenan Kepada Allah Sebab Barang Siapa Berpaling Kepada Tuhan Ia Harus Percaya Bahwa Tuhan Ada Dan Bahwa Tuhan Memberi Upah Kepada Orang Yang Sungguh Mencari Dia Dia Memberi Upah Kepada Orang Yang Sungguh Sungguh Mencari Dia Dia Memberi Upah Kepada Orang Yang Sungguh Mencari Dia Bagaimana Kita Mencari Dia Kita Mencarinya Di dalam Doa Meluangkan Waktu Bersamanya Kapanpun Kita Berada Dalam Suatu Situasi Kita Tetap Harus Bertahan Kepada Tuhan Karena Dengannya Walaupun Sekeliling Kita Kacau Tapi Kalau Kita Bersama Dia Kita Memiliki Damai Secadrat Di Tengah Tengah Badai Semua Hal Kacau Tapi Kalau Saya Bersama Tuhan Saya Saya Menikmati Perjamuan Di Tengah Tengah Musuh Kita Mencarinya Di dalam Doa Dia Memberi Upah Kepada Kita Amen Tinggalkanlah Kekuatiran Kita Kepada Dia Kalau Kita Mendoakan Kekuatiran Kita Tuhan Akan Menguatkan Kita Dia Akan Menyingkirkan Kekuatiran Pergi Ke Arah Yang Kacau Itu Saya Tahu Ini Tidak Mudah Ini Penuh Tantangan Tapi Kita Harus Melatih Iman Bahwa Tuhan Adalah Pemberi Upah Amin Bahwa Janjinya Ya Dan Amin Bahwa Waktu Kita Beriman Kepada Dia Apapun Yang Dia Janjikan Situasi Apapun Yang Terjadi Kedara Akan Menjadi Pemenang Yesus Memberi Perumpamaan Tentang Tentang Janda 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 Yang gigi Sekali Kemana Kemana Dia Mengetok Pintu Tolong Beri Ini Tolong Beri Ini Karena Kegigihannya Orang Orang Baik Baik Karena Engkau Gigi Maka Saya Akan Berikan Tuhan Memberikan Pernyataan Ini Di Lukas 18 Lukas 18 Ayat 1 Yesus Mengatakan Suatu Perumpamaan Kepada Mereka Untuk Menegaskan Bahwa Mereka Harus Selalu Berdoa Dengan Tidak Jemu Jemu Bahwa Mereka Harus Selalu Berdoa Dan Tidak Menyerah Alasannya Memberi Perumpamaan Itu Adalah Berdoa Dan Tidak Menyerah Karena Kalau Kita Berdoa Dan Tidak Menyerah Apapun Yang Saudara Doakan Akan Diberikan Kepada Saudara Tuhan Memberi Perumpamaan Ini Kita Harus Belajar Dari Perumpamaan Itu Jangan Menyerah Dalam Berdoa Kita Harus Tetap Berdoa 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 Jangan Menyerah Karena Kalau Kita Melakukannya Doa Kita Akan Dijawab Pendoa Doa Itu Tidak Harus Bayar Apa-apa Cuman Perlu Waktu Dan Usaha Tetaplah Tetaplah Berdoa 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 Karena Berdoa Itu Menghasilkan Kalau Kita Tetap Berdoa Dengan Penuh Keyakinan Itu Menunjukkan Bahwa Kita Memiliki Iman Dalam Kebaikan Tuhan Walaupun Manifestasinya Belum Terlihat Kita Bersyukur Berterima kasih Kepada Tuhan Bahkan Waktu Kita Belum Menerimanya Kita Mengucapkan Terima kasih Karena Saya Akan Menerimanya Berterima kasih Bahkan Sebelum Manifestasinya Terlihat Itu Menunjukkan Bahwa Kita Memiliki Iman Kepada Dia Bahwa Dia Akan Pasti Dia Akan Membawa Manifestasinya Janji-janji Yang Sudah Dia Berikan Kepada Saudara Galatia 6 Janganlah Kita Jemu-jemu Berbuat Baik Karena Apabila Sudah Datang Waktunya Kita Akan Menuai Jika Kita Tidak Menjadi Lemah Tetaplah Berdoa Tetaplah Menabur Tetaplah Percaya Karena Kalau Percaya Saudara Akan Menerima Amin Amin Bapak Terima Kasih Untuk Hari Ini Roh Kudus Terima Kasih Untuk Apa Yang Kau Taruh Di Hati Kami Terima Kasih Bahwa Itu Akan Menghasilkan Makanan Di Hidup Kami Bapak Terima Kasih Bahwa Kami Akan Mewarisi Janji Janjimu Kami Akan Menikmati Penyediaanmu Kami 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 Akan Menikmati Berkatmu Karena Janjimu Ya Dan Amin Yang Ada di Rumah Bagi Saudara Yang Di Rumah Saya Perkatakan Diberkatilah Percayalah Karena Janjinya Ya Dan Amin Janji Janjin Tuhan Tuhan Adalah Ya Dan Amin Tetaplah Memiliki Iman Terhadapnya Tetaplah Percaya Kepadanya Karena Dia adalah Pemberi Upah Dan Dia adalah Setia Terima kasih Yesus Terima kasih Untuk kasih Setiamu Terima kasih Untuk Kebaikanmu Terima kasih Allah Bapak Dalam Nama Yesus Yang Penuh Kuasa Amin 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 Siap Untuk Memberi Persembahan